Kedemuan Prof. Mahfud MD Tidak perlu pelaporan, tidak perlu pengaduan dalam hal intercept itu Karena itu sama dengan ada pembunuhan itu Tidak usah kalau sudah mendengar langsung ditangkap gitu Tidak usah menunggu laporan gitu Karena ini delik biasa Nah memang dalam kasut ini ada dua delik Satu yang menyangkut Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin Yang dikatakan mengatur keluarnya atau membicarakan keluarnya sikap keagamaan Itu kalau sudah dimaafkan oleh Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin Ya sudah selesai Tetapi ada delik umumnya Delik umum itu adalah penyadapan atau intercept Nah penyadapan itu Itu bukan hanya Pak SBY dan bukan hanya Pak Ma'ruf Amin Itu hanya masyarakat Sehingga Pak SBY tidak bisa memaafkan ini Pak Ma'ruf Amin tidak bisa memaafkan ini Polisi harus bertindak Bahwa ada orang mengaku punya rekaman yang ilegal Nah rekaman ilegal itu menurut pasal 31 Apa dan pasal 42 anggamannya Adalah 10 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah gitu Nah ini sekarang ini kita sering salah kaprah Polisi sering terbawa ke salah pahaman Ketidakmengertian masyarakat tentang perbedaan Antara belik aduan dan belik umum Antara laporan dan pengaduan Nah pengaduan itu hanya Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin Tapi kalau pelaporan itu hanya masyarakat Yang masyarakat hanya melapor kalau terjadi sesuatu Dan polisi tanpa laporan pun Kalau tahu itu wajib hukumnya Menindaklanjuti pelanggaran hukum ini Nah ini menjadi salah kapta semuanya Kadang-kadang orang itu mencampur adu Antara hak pribadi dan hak publik gitu Nah saya kira polisi tahu betul ini Aturan-aturan ini Bahwa misalnya peristiwa kemarin Mengatakan saya punya bukti-bukti lengkap dan sebagainya Itu punya bukti lengkap tentang percakapan telpon Itu berarti itu penyadapan, intersepsi Baik Kita akan tunggu Prof dalam waktu beberapa hari ini Seperti apa reaksi dari polisi untuk mengungkap Adanya bukti rekaman percakapan telpon Antara PSB dan K.H. Maruf Amin Prof. Maruf Amin Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami Langsung dari kediaman di Yogyakarta Selamat malam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Dan pemirsa saya sudah tersambung pula dengan salah satu kuasa hukum Oke kita belum bisa tersambung dengan salah satu kuasa hukum dari Ahok Segera perayuna kami akan terus mencoba untuk menghubungi salah satu tim kuasa hukum Dari Basuki Cahai Pernama yang sebenarnya kami undang malam hari ini Namun tidak ada yang bisa hadir ke studio kami Dan saya akan menuju Pak Sarif Hasan lagi di Wisma Proklamasi Pak Sarif apakah Pak SPY akan menggunakan haknya Untuk melaporkan masalah ini ke polisi Saat ini yang diharapkan oleh Pak SPY adalah agar tim pembela Ahok itu memaparkan dan membuka Jadi masih menunggu klarifikasi terlebih dahulu Pak ya sebelum mengambil langkah yang lain ya Ya tentunya itu, kami sangat mengharapkan itu Supaya masyarakat itu faham dan mengerti bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh tim pengacara Ahok itu adalah Salah satu maksud saya informasi yang betul-betul merupakan fitnah kepada Pak SPY Dan tentunya ini tidak bagus buat masyarakat Dan apalagi ini dipaparkan di depan umum Dan itu sangat melanggar undang-undang Ya disamping melanggar undang-undang ITE Juga termasuk merupakan fitnah kepada Pak SPY Pak Sarif sebelum masalah kasus penyadapan ini mencuat ke publik Apakah sebelumnya Pak SPY juga sudah merasa adanya penyadapan di telepon selulernya Pak? Ya sesuai dengan press conference tadi Memang ada suatu perasaan bahwa rasa-rasanya telepon saya ini tidak serial begitu ya Tetapi apakah disadap atau tidak Itu kan tentunya tidak ada yang tahu kecuali yang melakukan penyadapan Dan tentunya lagi-lagi dikatakan di suatu kesimpulan bahwa sebenarnya penyadapan itu tidak perlu dilakukan Dan itu juga penyadapan itu bagaimana substansinya Dan sekali lagi penyadapan ini intercept ini kan sudah diatur di dalam undang-undang Dan setiap warga negara dan institusi mana pun juga harus patuh kepada undang-undang Saya pikir demikian Baik Pak Sarif nanti kita akan kembali lagi Termasuk juga soal pernyataan Pak SPY Adanya dua atau tiga orang di sekitar Presiden Yang menghalang-halangi komunikasi antara Pak SPY dengan Presiden Jokowi Dodo Dan pemirsa tetaplah bersama kami di ITALK Terima kasih telah menonton!